Halo Sobat, Salam Sehat, kembali lagi di Mas Dion Project Nah, kali ini saya akan review Tengki Megapro Monoshock ya Ini motornya, Megapro Monoshock Sudah di last ganti lantai karena bocor Tapi kali ini yang pengen saya review adalah Part penggantinya keran bensin Nah, oke jadi saya sharing sedikit Kenapa saya nggak pakai keran bensin ya Jadi awal mulanya adalah Ketika Tengki ini bocor dan memang parah Waktu itu saya belum kepikiran untuk ganti Tengki lain Misalnya Tengki Pulsar, Tengki Scorpio Z gitu Yang sekarang saya udah dapet barangnya gitu Tapi waktu itu kepepet banget Belum kepikiran Harus nyari pun nyari dimana gitu kan Jadi alhasil saya putusin Ini Tengki Ori-nya saya pakai lagi Dengan cara yaitu saya las Las-nya ini kan las ganti lantai ya ibaratnya Jadi disobek semua Terus bikinin alas baru gitu kan Nah ini bekas lasannya seperti ini Pokoknya dia muter ya Seluruh bagian Tengki Sampai ke sebelah kanan juga Nah, jadi seperti itu Untuk pengelasannya harganya 350 ribu ya jasanya Itu masih polos banget Belum didempul, belum dipilok gitu kan Nah, kalau ini sudah dipilok aja sih sama saya Belum didempul Nah, kalau untuk Pemasangan kerannya Ini sebenarnya salah saya juga sih Jadi ketika Bocor kan motor ini Saya bawa ke bengkel Nah Bengkel itu kan Cuma spare part ya Jadi Cuma dilem Terus bocor lagi Saya ke bengkel lagi Nah, terus Akhirnya Saya putusin Di las Nah Antara bengkel sama tempat las itu Beda tempat ya teman-teman Jadi Motornya di bengkel Tengkinya saya bawa ke tempat las Nah, kalau Tukang las kan Hanya Main perkiraan ya Jadi salahnya saya Motornya itu Nggak dibawa sekalian Jadi Bahayanya ya Kayak gini jadinya Jadi Tengki bensinnya Letaknya itu nggak Presisi di bagian kerannya Harusnya di Agak maju Depan sini kan Tapi dia Agak mundur Nah Kalau dipasang keran Jadinya dia nabrak di Head Nah, itu Kerannya pasti Nggak bakalan awet Itu dijamin Nah Untuk mengatasi Masalah tersebut Jadinya saya Pakai ini teman-teman Selang bensin aja Selang bensin Saya sambung Ini tetap ada Filternya ya Nah, di bagian dalam ini Sampai dalam banget Selangnya Terus dikasih Sealant ya Jadi Sealant kan Bentuknya Kalau Kering atau keras Dia seperti Karet Karet cendal ya Atau karet Kaca gitu kan Jadi Nutuplah Istilahnya Nggak bakal bocor Nah, terus ini Diklaim pakai Klaimnya Pipa gas ya Teman-teman Atau Karburator gas Nah, itu Dan bahannya Murah teman-teman Ini Kayaknya Dapat sisa ini Maksudnya Saya nggak beli Terus Sealantnya Pakai sisaan juga Nah, klaimnya tuh Seribuan Kalau nggak salah ya Nah, terus Untuk jasa pasang Seperti ini Saya kasih 25 si orangnya Nah, terus Hasilnya seperti ini Nah, ini Walaupun nempel Nggak masalah ya teman-teman Pokoknya Pokoknya Walaupun panas mesin Lebih toleransi Selang ya Daripada Keran bensin Karena keran bensin itu Banyak komponennya Jadi Pasti ada yang lemahnya Bisa dari kerannya Bisa dari bautnya Gitu kan Nah, ini Sudah saya pakai Sekitar Hampir 8 bulan lah Nggak ada masalah sih Seperti ini Pokoknya Kuat Dan aman Jadi Sekalipun kalian Nggak sengaja ketarik Waktu servis Ketarik gitu kan Dikiranya mekanik Ada kerannya gitu Nggak taunya Nggak ada Tapi Kuat Karena sudah diklaim ya Nah, di bagian sini kan Masih ada Apa ya Kayak Dreadnya itu kan Ini yang diklaim Jadi Kuat sih Nah, terus Kalian mau cuci steam juga Steam kan Tegangannya Kenceng ya Airnya Jadi Nggak masalah sih Pokoknya Siap pakai aja Nah Saya akan sharing juga Kondisi Keran bensinnya ya Teman-teman Yang tadi saya bilang Satunya bocor Satunya Nabrak Pokoknya Kurang lebih saya udah ganti Keran bensin Sekitar 2-3 kali gitu Nah, kondisinya Seperti ini ya Teman-teman Ini Ini harusnya Pasangannya Kayak gini Nah, cuma Bautnya Nggak tau kemana Hilang di jalan ya Nah, ini Satunya Oh, sorry Kebalik Nah, kalau ini Punyanya Honda Tiger ya Kalau nggak salah Merknya apa gitu Saya lupa Nah, terus Ini punya Honda Win Kalau nggak salah Nah, terus Ini Tau ya Maksudnya teman-teman Beda tingginya gitu Apalagi ini Posisinya kan Udah nggak presisi Harusnya disini Jadi disini Otomatis nabrak Nah, saya mencari Keran bensin itu Yang Otomatis Lebih kecil ya Supaya Nah, ini bekasnya Teman-teman Bekas nabraknya Jadi karena nempel terus Jadi ada Ngebekasnya Di headnya saya Sebenarnya Nempelnya Nggak nempel banget ya Tapi Kalau udah nempel Ya udah Mau nggak mau Pasti Nggak awet gitu Keran bensinnya Nah, harusnya Posisinya agak maju Sebelah sini kan Nah, ini Pas banget Ujungnya mentok Teman-teman Nah, kita bayangin Satu-satu ya Ini yang Ini yang punya Tiger dulu Ya, kurang lebih Kalau terpasang Kayak gini Nah, ini Bandulnya ini Nempel ya teman-teman Nempel ke Head gitu Di bagian Sininya Nah, ini Ada bekasnya tuh Ya, sampai Penyok Sampai kemakan Gitu kan Nah, itu ada bekasnya Jadi Nempel kayak gitu Ini yang punya Tiger ya Kondisinya ya Tetap bocor lagi Teman-teman Jadi Antara Gak tau ini Dari dalemnya itu Ini kan ada sealnya Yang karet ini Tapi Udah gak kuat Pokoknya Dipake juga Bocor lagi Bocor lagi Dan pasti Dari sininya nih Tempurungnya ini Nah, lanjut Keran yang kedua ini Punya Wind Dia memang Dimensinya lebih kecil Dalam artian apa ya Lebih pendek Ini brandnya dari TRK ya Teman-teman Nah, ini Untuk Mega Pro juga bisa Wind juga bisa Pokoknya Kita nyesuaikan aja lah Apa yang bisa dipasang Nah, ini brandnya TRK ya Teman-teman Sorry Nah, ini TRK Full Coat Crown Mensin Nah, terus Dimensinya dia Lebih kecil Lebih pendek ya Ini bagian Bandulnya juga Lebih gepeng sih Nah, tapi pas Dipasang Udah gak terlalu nempel Teman-teman Jadi masih ada Space sekitaran 5 mili lah Space-nya Cuma Yang jadi masalah Crown Bensin ini Mampet Teman-teman Jadi Dia barang baru Tapi minus nih Saya juga gak tau Harusnya dirijek ya Barang seperti ini Nah, yang Ini Mampet Jadi Bensinnya itu Begitu saya pasang ya Gak ada masalah Motor jalan Tapi besoknya Kayak habis Benzin Teman-teman Dan sampai Mogoknya gitu Karena Ya, mampet Apa Di dalam sininya Apa ya Benzinnya cuma netes Lama banget Setetes Dua tetes Gitu tuh Kalau seharian kita Diemin motor Mungkin besok Langsung bisa jalan Beberapa Apa ya Beberapa kilometer lah Tapi tiba-tiba Habis benzinnya Dan netesnya lama Nah ini Penyakitnya Jadi kita bukan Jelek-jelekin Brand ya Cuma Kita fair aja lah Kita beli barang yang memang Urgen gitu kan Tapi ternyata Ya Babak belur juga Di jalan Untungnya Daerah saya masih kota kan Jadi deket gitu Banyak bengkel Nah, akhirnya Sudah habis Dua keran bensin Satu bocor Satu mampet Jadi Saya putusin untuk Minta diakalin aja lah Tadinya memang Saya minta akalin Sementara Sambil saya nyari referensi Keran bensin yang Merk lain Atau model lain Yang kira-kira apa ya Nggak nabrak lah Sama head ini Gitu kan Tapi Ini Waktu dipasang tuh Nggak ada masalah lagi Sih teman-teman Jadi saya putuskan Ya saya pakai terus lah Sampai sekarang gitu Sampai 8 bulan ini Nah minusnya paling Kalau mekaniknya Nggak tahu gitu Kita servis di Bengkel lain gitu ya Selain di Bengkel angganan kita Itu pasti Nanya ini Waduh Nggak ada keran bensinnya Gitu Padahal sih Sebenernya Nggak masalah ya Teman-teman Tinggal Ini dilepaskan Ini kan nggak permanen Bisa dilepas Nah jadi Ini dilepas Ininya disumpel Pakai Obeng min Atau nggak obeng plus Sama aja Udah gitu doang Bedanya Pakai keran bensin Sama Tanpa keran bensin Kalau pakai keran bensin Kan Apa Secara teknis Bisa ditutup ya Maksudnya Mekanikal gitu kan Lebih praktis memang Tapi Ini juga Sama aja sih Apa Bahasanya Manual aja pokoknya Tapi Sejauh ini Nggak ada masalah Bocor Atau rembes lagi gitu kan Atau mampet Malah justru lebih lancar kan Arus Bensinnya ini Karena Cuma selang Nggak ada hambatan Dari keran bensin gitu Terus Ini juga Walaupun nempel Nggak masalah Karena Kerannya itu Keran Apa ya High temperature gitu kan Kayak selang-selang Mie ayam gitu kan Jadi Sampai sekarang Terus terang Nggak ada masalah Oke baik Seperti itu aja Yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa Di video selanjutnya